Kali ini disini saya mau kasih informasi buat teman-teman pengguna IQ C7 5G ya Karena banyak yang komen, bang kok punya saya belum dapat update ke Funtouch OS 14 Ataupun ke Android 14 Nah, oke ada beberapa juga teman-teman subscriber yang komen Coba aktifkan aja fitur beta-nya katanya ya Atau lainnya Nah, barangkali teman-teman disini mau coba silahkan Tetapi disini saya coba update kemarin ini Saya tanpa mengaktifkan fitur uji coba beta tersebut Jadi ini memang saya murni update Ataupun murni memang setelah terseleksi oleh developer Untuk mencoba si Funtouch OS 14 ini dan Android 14 ini Oke, nanti di akhir saya akan coba ceritakan sedikit ada bug nih ya Di Funtouch OS 14 ini di Android 14 ya Nah, jadi disini kita akan coba lihat dulu nih teknisnya gimana Supaya kita bisa mendapatkan update lebih awal di IQ C7 5G ya Oke, nah teman-teman disini bisa langsung saja masuk ke dalam sini teman-teman ya Ke pengaturan, kemudian disini ada pembaruan sistem Nah, teman-teman disini masuk saja ke sini Oke, nah disini sistem ini sudah versi terbaru ya Nah, ini serinya yang ini teman-teman PD2270B kemudian F underscore X EX underscore A underscore 14.1.10 ya Titik 1.W20 Nah, kalau kita coba klik Seperti ini cuy Jadi ini informasi update-nya Nah, ini ada direkomendasikan Pengguna yang terhormat kami secara resmi telah meluncurkan Funtouch OS 14 Yang didukung oleh Android 14 Untuk memberi Anda pengalaman yang lancar dan fitur khusus baru yang menarik Tingkatkan versi sekarang ya Nah, ini info lognya nih Nah, seperti ini Ini banyak banget cuy Ya, ini tinggal dibaca-baca aja nanti Kalau misalkan teman-teman sudah dapat ya Nah, selanjutnya teman-teman disini langsung ke titik pojok kanan-kanan nih ya Nah, ke pojokan kanan nih ya Ada yang gerigi Kemudian teman-teman di klik Nah, disini saya tidak mengaktifkan versi uji coba cuy Ini versi uji coba ya Nah, ini saya belum aktifin ya Ataupun saya belum setujui Nah, ini Modelnya seperti ini nih ya Persyaratan privacy uji coba versi baru Saya nggak coba ini cuy Gitu ya Nah, barangkali teman-teman disini ada yang mau coba gitu ya Versinya Silahkan Nanti setelah diaktifin Teman-teman langsung saja cek secara berkala Di yang tadi Nah, disini Ini biasanya nanti akan langsung ada notifikasi update Seperti itu teman-teman Ya, tapi saran saya nih ya Saran saya lebih baik tunggu aja nanti versi stabil diluncurkan ya Kalau ya paling di bulan Januari ini cuy Kalau mentok-mentok paling nanti di akhir bulan Januari ada update Pantosh OS ke-14 Lagian sekarang juga mungkin sudah banyak ya Yang dapat update gitu ya Jadi teman-teman nggak usah khawatir pasti dapat lah Cuman ya ini servernya limit Jadi mungkin digulirkannya itu nggak langsung bertahap cuy Gitu ya Mungkin seribu orang dulu Mungkin seratus orang dulu gitu ya Atau lima puluh orang dulu Misalkan seperti itu cuy Untuk mendapatkan update ke Pantosh OS 14 dan Android 14 Gitu ya Nah, versi Android 14 dan Pantosh OS 14 Seperti itu teman-teman Jadi caranya seperti itu sih Ya, untuk mengaktifkannya gampang lah Kalau ingin coba teman-teman versi beta ya tinggal kesini aja Dan perlu teman-teman ketahui disini Jangan lupa harus isi akunnya ya Oke, harus didaftarkan akunnya cuy Jangan sampai nggak didaftarkan ya Harus itu ya Nah, ada pokoknya disini ya untuk informasi terkait akunnya nih Nah ya Seperti ini nih Ada email dan lain sebagainya teman-teman Nah, teman-teman nanti langsung saja disini diaktifkan ya Untuk email dan lain sebagainya gitu ya Dan jangan lupa disini ininya di update cuy Nah, ininya di update ya Ini di update nih Versi pembaruannya di update Ini saya sudah di versi 6.2.44 ya Nah, gitu Itu juga penting Kemudian nanti langsung di cek di pembaruan sistem Seperti itu cuy ya Untuk iQ C7 5G Oke, itu aja teman-teman ya Untuk pembahasan kali ini Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke Oke Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya